Intro Shalom God Lovers Kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan Tapi percayalah ketika kita tetap mengasihi Tuhan Maka rencangannya, rencangan yang luar biasa dalam hidup kita Mari pagi ini datang hadirat Tuhan Memuji, menyembah Tuhan Haleluya Ku tetap cinta Ku tetap cinta Walau badai datang menerpa Ku tetap cinta Ku tetap setia Ku tetap cinta Terlalu banyak Yang Tuhan Seluruh hidupku Biar ku tetap cinta Dan ku tetap Ku tetap setia Ku tetap melayani Walau badai datang menerpa Ku tetap cinta Setia Ku tetap cinta 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 Akan ku lakukan kepada bangsa ini Sebentar lagi mereka akan melempari Aku dengan batu Sudara-sudara yang terkasih Tidak ada satu bangsa di dunia ini Yang punya pengalaman Seperti bangsa Israel Bangsa Israel yang punya pengalaman Bersama dengan Tuhan Jauh melebihi bangsa siapapun Dan sudara yang terkasih ini Bangsa yang perlu kita belajar Tetapi sesungguhnya kita belajar Tentang Tuhan yang menyertai mereka Hari ini judul khutbah saya Renungan saya adalah Berjalan bersama dengan Tuhan Berjalan bersama dengan Tuhan Pasti ada proteksi daripada Tuhan Sudara kalau kita membaca dalam keluaran Pasal yang ke-12 Ayat yang ke-37 Di sana dikatakan bahwa Orang Israel keluar dari Mesir itu Sudara sekitar 600 ribu laki-laki Sesudah sudara-sudara yang terkasih Tula demi tula Hukuman demi hukuman Sampai tula yang ke-10 Ketika kematian anak sulung Laki-laki binatang Ataupun manusia Sudara yang terkasih Lalu kemudian Firaun mengizinkan mereka Tetapi di tengah jalan Firaun berubah pikiran Tentaranya mengejar mereka Di belakang ada tentara Mesir Di depan ada laut teberau Sudara mereka Bingung orang Israel Tetapi Tuhan berkata kepada Musa Ulurkanlah tongkatmu Dan tongkatnya diulurkan Laut teberau itu terbelah Dan mereka berjalan Di dasar air itu Seakan-akan Tuhan Berkata eh lihat saya Saya yang pencipta Segala-galanya Air ini termasuk Ciptaan saya Karena itu Tunduk kepada saya Sebab itu berjalan Bersama dengan Tuhan Pasti ada proteksi Ada perlindungan Apalagi sudara-sudara Yang terkasih Ketika Sudara Di pasal yang ke-15 Mereka mau minum air Air gak bisa Diminum Karena air itu pahit Tetapi Musa Disuruh melemparkan Sepotong kayu Dan air yang pahit itu Berubah Menjadi manis Itulah sebabnya Sekali lagi Tuhan mau bilang Sama mereka Semua alam ini Termasuk air Adalah ciptaan saya Yang pahit bisa Berubah menjadi manis Artinya saya Menjaga kalian Untuk kalian tetap Kuat Di dalam saya Sudara apalagi Sudara yang terkasih Mereka berjalan Empat puluh tahun Karena ketidaktaatan mereka Mereka berjalan Empat puluh tahun Sudara di Padanggurun Tidak ada supermarket Tidak ada pasar tradisional Tetapi Sudara Mereka dipenuhi kebutuhannya Bagi makan roti Sore makan daging burung Tuhan seakan-akan mau berkata Saya menyiapkan segala sesuatu Karena saya yang suruh kalian Hei teman-teman God's lovers yang terkasih Di dalam Tuhan Kalau Sudara tahu Bahwa Tuhan yang menyuruh Sudara Maka percayalah Tuhan akan memproteksi Hidup Sudara Dia akan menjaga Tetapi berjalan bersama Dengan Tuhan Bukan berarti Tidak ada masalah Ketika kita membaca Disini Dari ayat yang pertama Kemudian berangkatlah Segenap jemaah Israel Dari Padanggurun Sin Berjalan dari tempat Persinggahan Ketempat persinggahan Sesuai dengan Tita Tuhan Lalu berkema Mereka dirafidim Tetapi disana Tidak ada air Untuk diminum Bangsa itu Sudara-sudara yang terkasih Dalam Tuhan Jangan pernah lupa Berjalan bersama dengan Tuhan Memang betul Ada proteksi Daripada Tuhan Tetapi yang kita Mesti ingat Bahwa berjalan Bersama dengan Tuhan Bukan berarti Tidak ada masalah Sudara dikatakan Bahwa mereka berjalan Dari tempat persinggahan Ketempat persinggahan Ada orang berkata Hidup ini bagaikan roda Kadang di atas Kadang di bawah Salah Hidup ini Dia linier Dia jalan ke depan Karena itu Kalau hari ini Anda ada berada Di hari ini Maka hari ini Tidak akan pernah terulang lagi Baik besok Minggu depan Bulan depan Tahun depan Sebab hidup ini Dia jalan ke depan Karena itu apa yang Anda tanam hari ini Menentukan untuk apa Yang ada di depan Sudara-sudara yang terkasih Dalam Tuhan Persoalan Dan masalah Yang terjadi Pergumulan Hampir semua orang Pernah mengalaminya Tapi Tuhan Mengizinkan itu Supaya Sudara bisa melihat Kebesaran Dan kuasa Tuhan Yang lebih dasyat Lebih hebat Daripada masalah-masalah Yang saudara dan saya Alami Sudara yang saya kasihi Di dalam Tuhan Yesus Karena itu Ingat baik-baik Berjalan bersama dengan Tuhan Bukan berarti Tidak ada masalah Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan Ada proteksi Karena itu Kalaupun ada masalah Sudara tahu Pasti tetap Diproteksi oleh Tuhan Sudara kebenaran ini Harus kita ingat Supaya orang Kristen Jangan menjadi Orang Kristen Yang Sudara yang terkasih Dalam Tuhan Manja Yang manja Yang tidak tahan Dalam pembentukan Jangan lupa Akar kata Dari disciple itu Adalah disiplin Jadi menjadi anak-anak Tuhan Harus mendisiplin Dan siap Didisiplin dirinya Kalau ada sesuatu yang salah Dan Tuhan Mendisiplin kita Kita harus berterima kasih Karena Tuhan Dia sayang sama kita Dan dia ingin Supaya hidup kita Jadi lebih baik Sudara yang saya kasihi Berjalan bersama dengan Tuhan Ada proteksi Ada perlindungan Tapi berjalan bersama dengan Tuhan Bukan berarti tidak ada masalah Nah ketika orang ada dalam masalah Maka akan terlihat Dewasa atau tidak Dimana terlihatnya Ketika orang punya masalah Lalu kemudian Saling mempersalahkan orang lain Oh Alkitab berkata Dalam ayat keempat Musa Berseru-seru kepada Tuhan Sudara-sudara yang terkasih Dalam Tuhan Musa berseru-seru Dalam terjemahan lain Dia cry out Dia berteriak sama Tuhan Artinya Semua persoalan yang Musa hadapi Dia datang kepada Tuhan Dan Alkitab berkata Ayat yang ke-6 Maka aku akan berdiri di sana Di depanmu Sudara-sudara yang terkasih Musa kemudian Memukul air di batu itu Dan batu itu mengeluarkan air Untuk kemudian apa? Mau berkata begini Sudara-sudara yang terkasih Memang ada persoalan Memang ada pergumulan Tetapi selalu ada jalan keluarnya Bahkan Alkitab berkata Dalam ayat ke-6 Tuhan berkata Dia berjalan di depan kita Berjalan bersama dengan Tuhan Ada proteksi Berjalan bersama dengan Tuhan Bukan berarti tidak ada masalah Tapi berjalan bersama dengan Tuhan Selalu ada jalan keluar Bahkan Tuhan berjalan di depan kita Artinya Nggak perlu takut dengan hari esok Minggu depan Bulan depan Tahun depan Nggak perlu takut dengan masa depan Anak-anakmu Nggak perlu khawatir Dengan masa-masa pensiunmu Karena saya percaya Bahwa Tuhan yang sama Yang menyertai orang Israel Akan menyertai Saudara Dan saya juga Tunduk kepala Bapak di dalam sorga Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firmanmu Berjalan bersama dengan Tuhan Pasti ada perlindungan Walaupun berjalan bersama dengan Tuhan Bukan berarti tidak ada masalah Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan Pasti ada jalan keluar Bahkan Tuhan berjalan Mendahului orang Israel Untuk mengingatkan kepada mereka Sebelum mereka mengalami segala sesuatu Tuhan sudah tahu Karena itu hamba berdoa Untuk semua God's lovers Yang mendengarkan firman Tuhan ini Supaya kalau ada pergumulan apa saja Dalam hidupnya Yakinkan diri kami masing-masing Bahwa Tuhan punya cara Untuk memberikan jalan keluar bagi kami Asalkan kami tidak bersungguh-sungguh Asalkan kami tidak mempersalahkan orang lain Mempersalahkan situasi Mempersalahkan banyak hal di sekitar kami Tapi kami angkat hati kami Dan berteriak kepada Tuhan Sama seperti Musa Dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar Yang sakit Tuhan tolong Waktu ada saudara-saudara di tempat tidur Jangan pernah lupa ini Bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur Itu firman Tuhan berkata Dalam Amsal 17 ayat 22 Semangat yang patah mengeringkan tulang Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus Untuk orang-orang yang lagi sakit Tuhan Engkau peluk mereka Dekat mereka dengan kasih Dan kehangatan kasih membuat mereka bergairah semangat Kesembuhan menjadi bagian mereka Kalau ada yang bergumul dalam ekonomi Tuhan tolong Nyatakan bahwa Tuhan yang punya segala galanya Dan Tuhan bisa memberikan kepada siapa saja Yang berkenan kepada dia Karena itu biarkan hati kami berkenan di hadapanmu Tuhan Tolong kami semua Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bagi God's lovers yang merasa diberkati Bisa membagikan link Youtube kepada saudara Kerabat dan teman-teman Terima kasih Tuhan Yesus pasti memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya